Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dalam rangka penataan aset reforma agraria di Kalimantan Tengah tahun 2024, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi identifikasi potensi redistribusi tanah bertempat di Best Western Hotel Palangkaraya pada Rabu 31 Juli 2024. Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutannya yang dibacakan pelaksana harian di Sperkimtan Andi Arsyad menyampaikan kebijakan reforma agraria merupakan upaya menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ditambahkan Andi Arsyad, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria sebagai rujukan pokok kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria agar berjalan secara efektif dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Rakor identifikasi potensi redistribusi tanah tahun 2024 tersebut berlangsung selama 3 hari sejak Rabu 31 Juli hingga Jumat 2 Agustus 2024. Rakor dihadiri Kepala Disperkintan dan Kepala Kantor ATR BPN dari 14 Kebupaten Kota Sekalimantan Tengah dengan menghadirkan narasumber dari Pejabat Kanwil ATR BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Kantor Pertanahan ATR BPN Kebupaten Kota Waring Timur dan Pejabat Disperkintan Kebupaten Ketingan. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, I News melaporkan.